Intro Insiden kebakaran makin sering terjadi di musim kemarau dan lamongan Kembali dikagetkan terbakarnya gudang kayu bahan mebel dan kandang sapi Minggu 18 Juni 2023 petang Kebakaran yang diduga akibat hubungan arus pendek listrik atau korsleting itu menimpa gudang milik Soekardi Berusia 58 tahun di Dusun Kayen RT2 RW7 Desa Jubel Kidul Kejamatan Sugiyo Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Korban diperkirakan menelan kerugian sebesar 125 juta rupiah Menurut kesaksian, dua orang warga, David dan Suntin Insiden itu kali pertama diketahui oleh saksi Suntin yang hendak berangkat ke pasar Saat melintas menuju pasar, ia melihat ada kebaran api yang sudah membesar di kandang milik korban Kesaksiannya kemudian langsung ia laporkan ke Polsek Sugiyo Saksi meyakini telah terjadi kebakaran di kandang korban bernama Soekardi Musim kemarau dibarengi hembusan angin membuat api cepat merambat ke gudang kayu bahan webel milik korban yang tak jauh dari kandang sapi yang terbakar Sementara sebagian warga sukarela membantu memadamkan api di tempat kejadian perkara Selang beberapa waktu kemudian, dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian Petugas pemadam kebakaran mendapati warga yang berusaha memadamkan api dengan alat apa adanya Dan api yang melumat habis kandang api dan kudang kayu mebel itu baru bisa dilokalisir setelah upaya ekstra dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Kasihupas Polres Lamongan Ibda Anton Krisbiatoro menghimbau warga Lamongan untuk waspada di musim kemarau ini Jangan menyalakan api yang kemudian ditinggalkan begitu saja Terima kasih telah menonton!